Sekarang kita sudah di perjalanan, jadi prosesnya tadi itu setengah jam naik ojek dan kemudian ketemu di misting poinnya, terus niska tadi turunan dulu, terus melewati sungai, dan sekarang lanjut lagi. Oke, sahabat-sahabat, jadi sekarang ini tidak terhitung istirahat yang keberapa kalinya, yang pasti tidak mungkin kalau tidak capek turun istirahat, jadi ini yang betul-betul mau bilang menyerah tidak boleh, karena sudah disini, mau pulang jauh, mau pergi jauh, oke, saya sudah lecuk banget, yang pasti lihat deh, anak maaf aja udah biasa mendaki, aduh, karena memang ternyata enggak semua orang bisa mencapai titik puncak tempat adanya pola, karena pasti pola hidup nyari aman gitu, agar enggak sembarang orang bisa menempuh tempat mereka, jadi doakan kami bisa dibantu dengan like, share, komen, dan subscribe, thank you. Halo, sahabat Kiting, gimana? Sudah lihat video yang tadi? Jadi, masih ingat enggak sama video yang tadi, sahabat Kiting? Nah, video tadi itu, itu selengkapnya bisa kalian lihat di atas, tapi, yang jelasnya, saya sedikit mengingatkan ke sahabat Kiting, atau bahkan yang belum nonton itu, bahwa itu adalah video perjalanan kami waktu ke tempat tinggal suku Polahi. Dan sekarang, video ini akan menyajikan video pembelajaran tentang mata uang kepada suku Polahi. Pertanyaannya, maksudnya pertanyaannya, kenapa saya memilih untuk menganjarkan nilai mata uang kepada suku Polahi? Sebenarnya, ini sudah sangat banyak yang bertanya, dan sudah banyak yang saya jelaskan, termasuk salah satunya di harian Gorontalopos, bahwa sebenarnya ini berasal dari keprihatinan. Kayak ketika mendengarkan bahwa sebenarnya mereka tuh, kalau ke pasar setiap pekannya, saat menjual hasil hutan, itu mereka tidak tahu tentang nominal yang sama. Jadi, mereka menjual dengan misalnya harga rotan 100 ribu rupiah, tapi mereka menyebutnya sebagai satu lembar uang merah. Dan ketika kalian memberikan dua lembar uang biru atau 50 ribu, maka mereka tidak mau. Jadi, itu sangat gugah hati saya untuk bagaimana caranya bisa menembus ke tempat tinggal mereka. Dan, ternyata, Alhamdulillahnya, suku Polahi sekalipun menyambut kami dengan diam, tapi mereka antusias untuk belajar nilai mata uang. Selain karena kemudian uangnya diambil sebagai bentuk motivasi kepada mereka, it's okay, tapi mereka merasa secara tidak langsung terbersih dari mata mereka, bahwa mereka membutuhkan pelajaran ini begitu. Ini sangat bermanfaat bagi mereka dan mereka sangat antusias karena mereka paham ini mereka butuhkan. Beda dengan membaca dan menulis, terutama menulis. Itu sangat-sangat sulit bagi mereka. Tangan mereka sangat kaku dan masih perlu perjuangan untuk mengajarkan mereka sampai bisa menulis dengan lancar, membaca dengan lancar. Tapi itu bukan masalah, makanya ada terus video ini agar harapannya ke depan, bukan hanya saya sendiri, banyak pihak lain yang bersedia, yang hatinya tergugah untuk ikut berkolaborasi bersama, membangun negeri, mendidik suku Polahi. Di situ, saya mengajak Ibu Mastin Igrisa, seorang guru formal di Biluhu, yang ikhlas mau bersedia mengikuti kami ke suku Polahi, karena saya pribadi terkendala dari segi bahasa. Saya tidak mengetahui apa yang tidak lancar berkomunikasi menggunakan bahasa Gorontalo, dan mereka suku Polahi hanya paham dengan bahasa Gorontalo yang bahkan secara tingkat bahasanya itu agak sedikit kasar dibanding bahasa Gorontalo yang ada di perkotaan. Saya minta tolong, sebenarnya saya mohon maaf bahwa tidak menyajikan terjemahan saat proses pembelajaran. Di sini saya butuhkan bantuan, minta tolong kepada siapa saja yang bersedia untuk mentranslate-nya. Jika ada yang kemudian dari daerah lain bingung terhadap komunikasi di saat pembelajaran, bisa ditranslate di kolom komentar di bawah. Terima kasih sebelumnya bagi yang sudah bersedia menolong. Semoga Allah membalasnya setimpal. Seperti apa keseruan mengajarkan nilai mata uang kepada suku Polahi? Ikuti terus videonya. Terima kasih. 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 kejaran menulis angka satu 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 dua dua tiga tiga empat lima lima enam 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 tujuh delapan sembilan sepuluh dua tiga empat lima enam tujuh tujuh delapan sembilan sepuluh 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 enam eh satu satu dua empat 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 lima enam enam mana-mana yang terjadi dua enam tujuh dek empat 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 sepuluh enam 五 enam Enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, hidup. Sama-sama, semua, semua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, seperti Ella dulu. Ero, ada, 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 ada. Satu-dua, bukas spiral, bukas spiral, oke. di atas oke ikut ikut pintar dapat hati masih coba tahun lalu pokoknya di atas 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 Timoto dan Tiela suka ini baru mau hapus-hapus teman tinggal disini ya namun kasih Pak Tiela dan Timoto buat belajaran 9 10 yeay nah sahabat keting itulah tadi sedikit video tentang pembelajaran suku polahi yang alhamdulillah karena pembelajaran bersama mereka saya diundang negara kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk menerima penghargaan sebagai insan peduli paut di mas yang videonya yang sudah saya upload sebelumnya disini selamat menyaksikan jadi sahabat keting, semoga kalian bisa mengandung kesimpulannya apa yang ada di channel ini sangat berkaitan berkesinambungan satu dengan yang lainnya dan yang pastinya satu video membawa keberkahan bagi video lainnya dan seperti itu terus jadi jangan kalian stuck jadi semoga kalian juga bisa terus berkesinambungan konsisten dengan apa yang kalian lakukan sejarah selama itu kebaikan terus lakukan sekecil apapun itu pasti akan berharga dengan tau tetap like, share, comment, and subscribe this channel always think creative with creating selamat menikmati selamat menikmati